oke teman-teman kembali lagi bersama saya nasarudin kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana teman-teman semua merubah tampilan whatsapp menjadi transparan khususnya buat teman-teman semua yang suka dengan whatsapp transparan begitu ya jadi teman-teman tinggal download aplikasi whatsapp transparan ya jadi nanti akan saya tulis linknya di deskripsi video ini ya jadi disini saya sudah mendownload yang namanya dbwa transparan frame ya versi 6 ya jadi teman-teman tinggal setelah di download teman-teman tinggal klik saja dan selanjutnya teman-teman tinggal klik pasang disini dan kita tunggu untuk pendaftarannya sama seperti whatsapp whatsapp yang ada di playstore begitu ya oke kita tunggu untuk memasang oke selanjutnya aplikasinya sudah terpasang dan teman-teman tinggal langsung saja klik buka disini nah jadi disini ada setuju dan lanjutkan teman-teman tinggal klik setuju dan lanjutkan saja selanjutnya disini ada anda dapat terhubung dengan teman-teman klik lanjutkan saja boleh disini selanjutnya disini izinkan whatsapp untuk mengakses foto tinggal klik izinkan seperti biasa ini izinkan whatsapp mengakses kontak izinkan dan masukkan nomor telepon yang teman-teman akan daftarkan begitu pastikan nomor yang teman-teman daftarkan itu tidak terdaftar di nomor aplikasi whatsapp yang ada di playstore begitu ya atau mungkin teman-teman bisa memasukkan nomor yang sudah terdaftar di whatsapp playstore nanti ketika didaftarkan di aplikasi whatsapp disini jadi nomor yang ada di aplikasi whatsapp di playstore itu akan registrasi ulang begitu jadi tidak bisa digunakan ya jadi kalau misalkan tapi tetap kalau misalkan whatsapp aplikasi whatsapp transparan ini dihapus tetap bisa digunakan kok nomornya di whatsapp aplikasi whatsapp yang ada di playstore ya nah selanjutnya kita masukkan nomor yang kita akan daftarkan oke kita masukkan disini 85892765083 ya selanjutnya teman-teman tinggal klik lanjut saja dan disini kami akan memperifikasi nomor telepon teman-teman tinggal klik ok saja disini selanjutnya agar dapat beri kasih nomor anda secara mudah whatsapp dapat secara tempat mendeteksi kode oke tinggal klik lanjutkan saja mengirim sms teman-teman tinggal klik izinkan saja dan kita tunggu kode dari whatsapp ya jadi disini tampilan untuk pendaftarannya pun sudah transparan ya sesuai dengan wallpaper di smartphone teman-teman begitu jadi kalau misalkan wallpapernya pun diganti nanti akan ganti lagi gitu nah disini kita masukkan saja kodenya oke selanjutnya memperifikasi ya kita tunggu dan selanjutnya disini jika anda sebelumnya mencadangkan pesan anda ke google drive dan ingin memulihkannya berikan izin ke whatsapp untuk memberi kasih cadangan di akun google anda oke ini lewati saja ya nah selanjutnya disini namanya kita ganti saja kita misalkan namanya kita ganti menjadi contoh saja begini selanjutnya kita klik lanjutkan oke kita lanjutkan kita tunggu prosesnya oke dan perbahari whatsapp versi whatsapp ini perlu diperbahari dalam 8 hari perbeko versi terbaru oke karena ini harus diperbahari ya kita klik batal saja disini ya selanjutnya disini kita klik coba disini ada persi-persinya juga disini kita klik oke aja coba nah jadi disini sudah transparan ya jadi teman-teman disini untuk chatnya pun bisa transparan oke coba saya mulai chat disini ya oke saya mulai chat disini oke saya cari kontaknya terlebih dahulu disini oke saya akan tulis jadi disini enaknya kalau aplikasi transparan itu jadi kalau misalkan nomor kontak yang biasanya ada di bio nya itu apa begitu jadi kita jadi kita bisa lihat langsung ada di bio nya begitu ada tulisan kalau yang agensur kan ada toko online fashion dan aksesoris nah ini di bio dia begitu misalkan saya tulis disini tes ya nah seperti ini maka nanti akan ada balasan dan ini tampilannya pun transparan ya seperti ini atau mungkin disini oke sudah checklist dua ya atau mungkin disini kita tes lagi oke kita tes lagi yang ini ya oke mohon maaf kita tes lagi disini oke oke sebentar oke jadi ketika teman-teman sudah mendownload atau menginstal aplikasi whatsapp transparan pastikan whatsapp yang aslinya dihapus ya begitu begitu kita install saja oke oke kita buka lagi jadi seperti ini ya nah jadi tetap ini transparan ya seperti ini jadi kalau misalkan kita ganti wallpapernya kita ganti dulu jadi kalau misalkan kita setel layar utama begitu selanjutnya kita buka di whatsapp nah oke ini tetap akan ganti begitu oke mungkin itu saja video dari saya bagaimana teman-teman membuat sebuah atau misalkan ingin chattingan menggunakan whatsapp transparan ya teman-teman tinggal download aplikasi terima kasih whatsappnya nanti saya akan tulis linknya di deskripsi video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih